K.A.I. Daub 8, Surabaya mencatat data pemesan tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2023. Untuk keberangkatan dari stasiun Malang hingga 11 April 2023, telah terpesar sebanyak 67% pada periode 14 April hingga 2 Mei 2023. Atau sebanyak 80.217 tiket telah dipesan dari 120.781 tiket yang disediakan. Dari angka tersebut mengindikasi transportasi darat, kereta api masih menjadi primadona masyarakat dan dianggap aman dan nyaman. Lukman Hakim, Kepala Humas Daub 8 PT KAI menegaskan menjelang hari raya 1444 Hijriah tahun ini. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya peningkatan layanan terutama saat arus mudik Lebaran hingga arus balik Lebaran. Petugas PT KAI Daub 8 juga telah mengecek semua aspek sarana dan prasarana di masing-masing stasiun, termasuk pengecekan lintasan rel kereta secara berkala. Selama masa angkutan Lebaran 2023, KAI Daub 8 menyediakan sebanyak 6.442 tempat duduk setiap harinya, khusus keberangkatan dari stasiun Malang yang terdiri dari 1.970 tempat duduk tambahan dan 4.472 tempat duduk reguler. KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik karena tiket kereta api masa angkutan Lebaran masih cukup banyak tersedia. Jika tiket yang diinginkan sudah habis, pelanggan dapat memilih tanggal alternatif atau memanfaatkan fitur connecting train di aplikasi KAI Akses yang akan membantu memberikan opsi perjalanan dengan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan. Menjelang angkutan Lebaran di Daub 8 ini telah kami mulai beberapa tersedia lalu ya, di mana pimpinan dan juga jajaran penelitian di Daub 8 Surabaya melakukan inspeksi di seluruh wilayah Daub 8 Surabaya. Mulai dari batas utara di stasiun Tobo, Kabupaten Betengkoro, sampai di stasiun Pelingi, Kabupaten Betengkoro, sepanjang lebih dari 500 km jalur rel. Diperiksa oleh petugas KAI dan juga 52 stasiun termasuk stasiun Malang ini diperiksa juga oleh petugas demi mempersiapkan kelancaran selama angkutan Lebaran di tahun 2023 ini. Untuk penambahan, mungkin penambahan? Di stasiun Malang sendiri ada tiga keberangkatan kereta Pijera Jauh yang kami siapkan selama masa angkutan Lebaran mulai tanggal 14 April sampai dengan 3 Mei 2023. Sehingga di samping tiga tersebut setiap barinya ada 8 keberangkatan KA reguler yang berokrasi di stasiun Malang ini. Pak, untuk perlintasan tanpa Malang Pintu di mana pemerintahnya? Ya, kami telah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya terkait pengamanan perjalanan kita di perlintasan bidang lebih-lebih yang kita terjaga di seluruh wilayah Daub 8 Surabaya karena memang sesuai aturan, pengamanan di perlintasan bidang itu kemenangan ada di pemerintah daerah setempat bergantung kelas jalan yang dikasih di jalur kereta api tersebut. Ada pun perjalanan kereta api yang masuk lima besar dalam wabupansi yang telah dibesan masih sama yakni kereta api Mata Remaja relasi Malang Pasar Senen, kereta api Jayabaya relasi Malang Surabaya Pasar Senen, kereta api Malabar relasi Malang Bandung, kereta api Malioboro Ekspres relasi Malang Yogyakarta, kereta api Gajayana relasi Malang Gambir. Dari Kota Malang, Akbar, ATV Melaporkan